Alhamdulillah, akhirnya Barada Eliezer tidak jadi bareng Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi, menyatakan tidak keberatan dengan penundaan sidang terhadap kliennya pada pekan ini. Menurut Roni, penundaan sidang itu justru menguntungkan pihaknya. Sebab, kata dia, pihaknya memiliki waktu untuk menyusun strategi dalam menghadapi sidang lanjutan berikutnya. Karena kami punya waktu lebih lama untuk mendalami berkas dan mempersiapkan strategi-strategi untuk persidangan berikutnya. Roni menambahkan, sejauh ini tidak ada yang memberatkan kliennya terkait keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan tim jaksa penuntut umum dalam persidangan sebelumnya. Dalam proses persidangan yang sudah berjalan kami melihat bahwa persidangan yang berjalan ini sudah baik dan transparan, ujar Roni. Dalam kasus itu, Baradae bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menurut surat dakwaan, Baradae mengetahui rencana Ferdi Sambo untuk menghabisi Brigadir J yang dituduh melecehkan istrinya, Putri Chandrawati. Sebelumnya, Ferdi Sambo lebih dulu meminta Riki Rizal menembak Brigadir J saat di Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 2022 setelah kembali dari Magelang. Akan tetapi, menurut dakwaan, Riki Rizal menolak karena beralasan tidak sanggup menembak Brigadir J lantaran tidak siap mental. Ferdi Sambo kemudian meminta Riki untuk membantu jika Brigadir J melawan saat akan dihabisi. Setelah itu, Ferdi Sambo meminta Riki memanggil Baradae pada saat itu. Riki Rizal disebut tidak berupaya mencegah Baradae untuk menolak permintaan Sambo untuk menghabisi Brigadir J saat dipanggil Ferdi Sambo. Baradae menyatakan sanggup menembak Brigadir J. Ripka Riki dan Baradae kemudian ikut ke tempat kejadian perkara di rumah dinas Ferdi Sambo yang beralamat di Kompleks Polri nomor 46 Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam dakwaan disebutkan, Riki disebut mempunyai kesempatan untuk memperingatkan Yosua sebelum dihabisi Sambo, tetapi tidak digunakan. Alhasil, Brigadir J tewas akibat ditembak Baradae dan Ferdi Sambo di rumah dinas itu. Baradae disebut melepaskan 3 atau 4 kali tembakan atas perintah Ferdi Sambo. Saat Brigadir J tengah mengerang kesakitan dan sekarat usai ditembak Baradae, Ferdi Sambo disebut melepaskan 1 kali tembakan ke arah belakang kepala sebelah kiri dan menewaskan ajudannya itu.